Intro Sementara itu pemirsa seorang pria remaja juga menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencuri HP dan rokok dari salah satu warung di kota Sibuhuan, Kabupaten Padanglawas. Nyawa pelaku berhasil diselamatkan dari amukan masa setelah polisi turun ke lokasi kejadian. Intro Beginilah suasana saat warga menangkap salah seorang remaja diduga pencuri HP dari salah satu warung di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padanglawas. Spontan warga mengejar tersangka setelah mendengar jeritan salah seorang pemilik warung yang kehilangan HP. Tersangka pencuri HP sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Beruntung polisi yang sedang berpatroli cepat menyelamatkan tersangka dari amukan masa dan segera mengamankan tersangka ke polsek Barumun beserta bareng bukti HP dan rokok yang dicuri tersangka dari salah satu warung. Menurut pemilik warung, tersangka mengambil HP dari warung mereka dengan modus pura-pura beli rokok. Tahuannya tadi pas istri saya teriak, tadi ada malin katanya, terus malinnya kabur, dan ditangkap rokok masa. Oh gitu bang ya? Iya. Itu HP-nya di posisinya di mana bang? Posisinya lagi dikeletak di lantai. Sementara itu, Kapolsek Barumun AKP Miptahudin mengatakan, tersangka berhasil diselamatkan setelah adanya tim patroli Polsek Barumun melintas di lokasi kejadian. Tersangka pura-pura membeli rokok, kemudian melihat pemilik warung sedang tidur, dan HP di samping ibu yang menjaga warung, kemudian tersangka mengambil HP, kemudian lari dan diperiaki maling sama ibu tersebut yang kebetulan terbangun, dan kemudian ditangkap oleh masyarakat. Menjelang lebaran, Pak Osek Barumun terus meningkatkan pengamanan di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan pada menjelang lebaran, tingkat kriminal biasanya kerap mengalami peningkatan. Dari Padang Lawas, Warsono, INews melaporkan.